tentang Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di Universitas Negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Saya akan menanggapi dari 3, 2, 1. Saya setuju dengan masyarakat tersebut karena apa? Subsidi pendidikan diberikan kepada program studi yang benar-benar dapat berkontribusi bagi negara khususnya dalam dunia kerja. Apabila subsidi diberikan kepada seluruh prodi, maka hal ini akan menyebabkan pengeluaran anggaran yang besar sedangkan kontribusi bagi negara hanya sedikit, khususnya di dunia kerja. Sehingga pemerintah dalam memberikan subsidi itu harus memperhatikan mana yang perlu diprioritaskan dan mana yang harus dikesampingkan. Percuma apabila seluruh prodi diberikan subsidi tetapi kontribusi bagi negara khususnya dalam penurunan tingkat pengangguran itu sendiri tidak ada kontribusinya bagi negara. Kemudian dari sisi ekonomi pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Sehingga apabila jurusan-jurusan prodi itu yang tidak terkenal atau kurang bisa menyerap tenaga kerja, kurang bisa menghasilkan lulusan yang diharapkan oleh pasar, maka buat apa? Karena tidak ada kontribusi bagi negara sama sekali. Malah akan menjadikan beban bagi negara itu sendiri karena tingkat pengangguran yang akan terus meningkat di dunia terdidik. Kemudian, pengembangan pendidikan yang bercirikan pada keterkaitan dan kesepadanan dan dikembangkan pendidikan berbasis kompetensi. Ini sangat-sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Karena cara ini menunjukkan bahwa pendidikan dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan pasar, kebutuhan kerja, kebutuhan akan kesempatan kerja. Sehingga keterserapannya akan menjadi tinggi. Jadi, akan menyebabkan pengeluaran anggaran bagi pemerintah itu akan sedikit berkurang karena subsidi-subsidi yang diberikan kepada beberapa program studi ini benar-benar yang dapat memberikan dampak positif bagi negara itu sendiri. Kemudian, pendidikan tersebut harus berorientasi pada kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Karena, persentase penganggur di tingkat terdidik terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena berbagai program studi kurang bisa menyerap atau kurang bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang dapat diserap oleh dunia kerja. Kemudian, perodi yang harusnya mendapatkan subsidi adalah berarti perodi yang dibutuhkan oleh pasar lulusan-lulusannya. Sehingga pendidikan dalam arti yang disini merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam menangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana apabila pendidikan di perodi yang kurang bisa menyerap tenaga kerja tersebut tidak bisa meningkatkan kesejahteraan, malah akan meningkatkan pengangguran hal ini akan sangat-sangat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Nah, beberapa contoh program studi yang menurut saya hal ini tingkat keterserapan di dunia kerjanya cukup tinggi seperti contoh sastra Inggris, kedokteran, hukum, ekonomi, dan teknik. Khususnya di kedokteran dan teknik, kita harus melihat bagaimana situasi yang terjadi. Sehingga tingkat keterserapan para lulusan-lulusan program studi ini akan menjadi tinggi. Seperti contoh sekarang, nakas sangat diperlukan. Sehingga lulusan-lulusan dari kedokteran sangat diperlukan bagi situasi sekarang ini yang sedang dilanda pandemi. Khususnya di Indonesia, bahkan umumnya di seluruh negara mungkin secara global. Kemudian, sehingga perlu adanya subsidi yang diberikan khususnya bagi program studi-program studi tersebut. Nah, adanya program studi bagi pendidikan, khususnya kemudian di tingkat di program studi keguruan dan pendidikan, ini kemudian untuk menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas. Sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, beberapa program studi tersebut harus diberikan subsidi oleh pemerintah. Mengapa pemberian subsidi itu harus dilihat mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus dikesampingkan? Sebenarnya seluruh program studi tersebut telah memiliki dana tahunan. Artinya tidak ada alasan untuk dikesampingkan atau tidak. Mengapa hal ini terjadi? Karena sudah ada dana tahunan tersebut. Subsidi diberikan kepada beberapa program studi, karena memang program studi tersebut berkontribusi bagi negara. Nah, bagaimana jika program studi tersebut tidak berkontribusi bagi negara? Sehingga buat apa pemberita mengeluarkan biaya subsidi tersebut hanya untuk percuma, cuma-cuma, buang-buang uang istilahnya apabila nantinya lulusan-lulusan tersebut kurang adanya feedback bagi negara itu sendiri. Selanjutnya, dilihat dari tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di dunia terdidik, artinya lulusan-lulusan universitas, banyak sekali sekarang lulusan-lulusan yang istilahnya kerja, tetapi bukan dari lulusannya. Hal ini menandakan apa? Hal ini menandakan bahwa dalam dunia kerja, yang dibutuhkan itu adalah skill atau keterampilan manusia, si orang tersebut. Sehingga di sini, subsidi-subsidi yang diberikan itu harus benar-benar melihat apa program studi yang dapat menghasilkan manusia yang memiliki keterampilan, yang memiliki skill, yang dapat menunjang dirinya untuk di dunia kerja. Jadi, saat ini pengangguran-pengangguran lulusan-lulusan terdidik, artinya lulusan-lulusan universitas, banyak sekali para sarjana-para sarjana yang menganggur. Bahkan tingkat pengangguran tahun 2019, bahwa tingkat pengangguran dunia terdidik lulusan universitas atau lulusan sarjana itu lebih tinggi dari lulusan SMA. Hal ini menandakan bahwa banyak sekali pengangguran di dunia terdidik yang buat apa mereka mengejar pendidikan setinggi-tingginya, tapi tidak ada feedback bagi dirinya sendiri, atau bahkan bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian, selain saya setuju bahwa mana yang harus dipririoteskan dan mana yang harus dikesampingkan, hal ini karena dalam dunia kerja, para kesempatan-kesempatan kerja atau para lapangan-lapangan kerja yang ada itu membutuhkan tenaga yang memang benar-benar mumpuni, atau yang memang benar-benar dibutuhkan. Karena di sini tingkat pengangguran itu tinggi karena ketidakmampuan pasar dalam menyerap para tenaga-tenaga atau para lulusan-lulusannya, sehingga di sini banyak sekali para lulusan-lulusan yang bekerja di luar bidangnya, atau dan lain sebagainya hari ini karena mereka tidak mengetahui apa kemampuan yang ada dalam diri mereka sendiri, sehingga kurang mampu mengeluarkan atau kurang mampu menunjukkan skill mereka dalam dunia kerja. Sehingga di sini harus benar-benar diperhatikan, harus benar dipilih dan dipilah mana program studi yang harus mendapatkan benar-benar mendapatkan subsidi, mana yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, oleh negara bahkan, sehingga tidak akan adanya salah penyaluran anggaran. Sehingga hal ini mungkin saja akan berdampak pada tingkat hutang negara, yang mungkin akan lebih efisien karena akan menghemat anggaran itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga, saya akan mulai mengeluarkan tanggapan saya mengenai video yang tadi telah saya lihat di YouTube. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Oke, baik. Di sini, mosinya yaitu mensubsidi secara proporsional program studi di Universitas Negeri berdasarkan pada tingkat keserserapan lulusan mereka di dunia kerja. Saya sangat setuju dengan mosi tersebut. Karena kenapa? Dengan adanya mosi ini, berarti pemerintah telah memiliki rencana-rencana jangka panjang, khususnya dalam hal seperti ini. Pemerintah telah menyesuaikan keputusan tersebut, yaitu dengan yang ada di lapangan saat ini. Seperti contoh, beberapa program-program studi yang sangat memerlukan subsidi besar dari pemerintah, seperti teknik, kedokteran, dan tenaga kesehatan seperti itu. Di mana prodi-prodi ini nantinya akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pemerintah seperti itu. Karena kenapa? Pemerintah di sini membutuhkan feedback-feedback daripada mereka-mereka yang berasal dari lulusan program studi tersebut. Teknik, kenapa dikatakan sebagai program studi yang harus menerima subsidi besar? Karena, balik lagi di sini, subsidi yang besar tersebut disesuaikan dengan fasilitas yang dipergunakan oleh program studi tersebut, seperti halnya teknik, teknik industri, bisakan. Mereka memerlukan tempat untuk melakukan praktek, untuk melakukan kegiatan yang memang dilakukan secara langsung, dalam artian tidak menuntut untuk mengeluarkan materi seperti itu. Jadi ini sangat diperlukan sekali. Terus, di lain hal yang itu, dengan adanya pihak oposisi yang mengatakan bahwa secara tidak langsung harus adanya pemerataan subsidi bagi semua program studi. Namun, saya sangat tidak setuju karena kenapa dengan adanya subsidi tersebut, pemerintah telah merencanakan bahwa program-program studi tersebut akan memberikan dampak yang besar terhadap pemerintah itu sendiri, seperti itu, di mana subsidi ini akan disasarkan kepada program-program studi yang akan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Misalkan, saat ini di Indonesia sangat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berdiri, di mana perusahaan-perusahaan berdiri itu adalah berbasis perusahaan yang industri, seperti itu. Jadi, perusahaan industri itu pasti akan membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli di dalamnya, seperti itu. Sehingga tidak secara langsung bahwa di dalam perusahaan tersebut membutuhkan orang-orang yang paham, yang ahli terhadap bidang tersebut, seperti itu. Sehingga pemerintah akan mengandalkan mereka yang memang berkompeten di dalamnya, yaitu seperti lulusan teknik, seperti itu. Selain itu juga, saat ini, dengan adanya COVID-19, banyak tenaga-tenaga kesehatan yang sangat diperlukan oleh negara untuk membantu mereka-mereka yang terkena COVID-19, seperti itu. Sehingga kesehatan di sini akan mendapatkan subsidi yang cukup besar dibandingkan dengan program-program studi yang lainnya, seperti itu. Dan, tadi saya mendengar bahwa tim oposisi menjelaskan bahwa perlu adanya penyamarataan dana subsidi antara program studi yang populer dengan program studi yang tidak populer. Namun, menurut saya, jika dana tersebut disamaratakan, sedangkan prodi tersebut tidak memiliki keperluan sebanyak dana yang diberikan untuk program studi tersebut, maka sisanya akan dikemanakan. Jadi, program studi tersebut cukup untuk mendapatkan subsidi yang memang telah diporsikan sebesar itu, daripada program studi yang memerlukan fasilitas-fasilitas yang lebih, sehingga pemerintah sudah mempersiapkan subsidi yang lebih besar, seperti itu. Keuntungan yang akan didapatkan oleh perguruan tinggi negeri, yaitu selain dapat memberikan feedback yang baik kepada pemerintah, yaitu prestasi. Kenapa? Jika mahasiswa tersebut berada di program studi tersebut, contohnya teknik, seseorang tersebut akan termotivasi untuk bisa terus belajar, sehingga akan menghasilkan sebuah prestasi yang di mana prestasi tersebut akan membawa nama baik perguruan tinggi tersebut. Sehingga subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu akan memberikan juga kesan yang baik untuk perguruan tinggi negeri tersebut. Dalam artian di sini, subsidi akan memberikan kebebasan bagi program studi-program studi untuk bisa mengembangkan lebih lagi dalam hal akademik ataupun lainnya, sehingga dapat menciptakan sebuah prestasi yang nantinya pun akan mengangkat nama perguruan tinggi tersebut. Seperti itu. Program studi hanyalah sebuah sasaran seseorang untuk dapat memperdalam pengetahuan seseorang selama mereka melakukan pergulian di program studi itu. Artinya di sini, program studi yang disubsidi oleh pemerintah tersebut dapat program studi tersebut selanjutnya, program studi yang mendapat subsidi besar itu adalah program studi-program studi yang memiliki unggulan dibandingkan dengan program studi yang lainnya, seperti itu. Kenapa di sini, teknik dijadikan sebagai program studi yang layak untuk mendapatkan subsidi lebih besar dibandingkan dengan program studi yang lain? Di sini, karena pemerintah melihat program yang saat ini sedang dijalankan, yaitu di mana adanya MEA, kebijakan MEA, yaitu di mana tenaga kerja asing diperbolehkan dengan leluasa untuk dapat masuk ke dalam ranah yang ada di Indonesia. Jelas itu sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat menyimbangi dengan adanya kebijakan tersebut. Sehingga kenapa teknik dijadikan sebagai program studi yang mendapat subsidi besar agar pemerintah dapat mendorong secara lebih ekstra lagi kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam program teknik tersebut agar bisa menyeimbangi kualitas potensi yang dimiliki oleh tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. Sehingga programnya adalah agar tenaga kerja yang ada di Indonesia ini dapat dikuasai oleh tenaga-tenaga pekerja yang ada di Indonesia itu sendiri. Dalam artian kita dapat meminimalisir adanya terjadinya ledakan tenaga pengerja asing yang akan masuk ke Indonesia. Seperti itu. Selain itu juga kenapa tingkat dan kenapa subsidi tersebut dapat dibeda-bedakan maksudnya tidak dapat bisa meratakan dengan subsidi program studi yang lainnya karena kita dapat analogikan di sini. Analogi pertama yaitu pertama ada jurusan MIPA dan yang kedua ada jurusan administrasi publik. Jurusan MIPA di sini dia membutuhkan lem sebagai sarana-sarana untuk dapat melakukan mata kuliah yang memang harus dilakukan secara praktek. Namun coba kita lihat di sini administrasi publik. Administrasi publik di sini tidak membutuhkan lem untuk dapat melakukan tugas kuliah yang praktek seperti itu. Tidak. Analogi yang keduanya yaitu pertama anak yang pertama itu dia berada di bangku kuliah sekolah menengah atas. Sedangkan anak yang kedua itu duduk di bangku sekolah dasar. Jelas di sini sudah sangat berbeda dari segi kebutuhannya. Seperti itu. Di mana anak-anak yang pertama yang duduk di bangku SMA itu membutuhkan laptop yang memang sebagai teknologi yang cukup lebih atas dibandingkan dengan Android. Sedangkan anak yang kedua yang masih duduk di bangku sekolah dasar, dia hanya membutuhkan buku dan bimbingan-bimbingan belajar di luar sekolah. Ditambah sekarang ini pada masa COVID pandemi seperti ini, anak SD hanya membutuhkan teknologi berupa Android untuk mendukung pembelajaran darinya seperti itu. Dapat disimpulkan dari analogi ini, sehingga subsidi itu diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan daripada program studi tersebut dalam memberikan fasilitas yang berbeda dengan program studi yang lainnya seperti itu. Menyinggung dengan angka pengangguran, angka-angka pengangguran yang tidak kunjung mendapat solusi yang baik di sini, sebetulnya angka pengangguran akan berkurang jika seseorang tersebut berani untuk membanting tir. Artinya di sini, meskipun kita, misalkan seseorang I tersebut berasal dari prodi administrasi publik, namun seseorang I tersebut dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya selain program studi tersebut, artinya dia bisa membuka potensi lain yang ada di dalam dirinya. Misalkan dia berani untuk mencoba hal baru, untuk membuka usaha, untuk menjadi seorang wira usaha, dia akan bisa sedikit, dia akan bisa bekerja tanpa harus mengandalkan lulusan dia dari mana seperti itu. Contohnya yaitu Menteri Pendidikan kita sendiri yaitu Nadima Karim, yang basicnya adalah beliau merupakan lulusan dari administrasi bisnis, namun coba kita lihat pada kenyataannya, beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan, di mana seharusnya Menteri Pendidikan itu mereka-mereka yang memang paham, mengerti tentang pendidikan. Minimal seseorang tersebut dulunya berasal dari program studi pendidikan, seperti itu, atau Magister Pendidikan. Namun coba kita lihat, Menteri Pendidikan kita sendiri, mereka, beliau bukan berasal dari pendidikan, seperti itu. Dan untuk tambahan lainnya, di sini subsidi terhadap program studi, itu sangat jelas, sangat baik untuk dipertimbangkan, bukan, untuk memang ditingkatkan, karena kenapa? Fasilitas-fasilitas tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit, artinya program studi tersebut memang memerlukan sekali subsidi dana dari pemerintah tersebut. Demi kelancaran pembelajaran dari program studi tersebut, selain itu juga, dapat lebih mendorong semangat mahasiswa-mahasiswa yang memang akan memiliki kompetensi di bidang tersebut. Karena kenapa? Pemerintah juga akan mengandalkan orang-orang tersebut yang memang keluar dari program studi tersebut, di mana kinerja yang akan dihasilkan... Oke. Terima kasih.